Halo semua, welcome to our YouTube channel City Hunter Di sini, kita akan membahas info seputar travel, hotel, kuliner, dan tips-tips sama perjalanan Ikutin terus perjalanan kita di YouTube channel City Hunter dan juga di Instagram dan TikTok kita ya Halo semua, welcome back to City Hunter Di episode kali ini, City Hunter mau bawa kalian semua ngunjungin satu tempat di alam sutra yang udah lama jadi tempat go-to-nya orang-orang Tangerang nih Nama tempatnya Broadway teman-teman Nah, kalau kalian udah lihat jam alam sutra yang ikonik ini nih berarti kalian udah deket Lokasinya ada di dalam area Flavor Bliss Flavor Bliss ini tuh tempat kumpulan banyak resto-resto enak teman-teman Mau Western, Indonesian, Fast Food, Cafe, Dessert Semua tuh ada di sini Kalau lagi di daerah alam sutra dan bingung mau nongkrong atau cari makan di mana bisa banget nih mampir ke Flavor Bliss ini Nah, salah satu resto yang rame di sini tuh bandar Jakarta teman-teman Setiap harinya di sini ada special discount buat menu tertentu Kalau weekend tuh di sini udah pasti rame banget Ini karena kita pas weekday aja ya dan masih jam tanggung jam empatan gitu Jadi masih agak sepi di sini Nah, buat ke area Broadway kalian tinggal ikutin jalan ini aja Dari Cafe The Harvest ke arah Starbucks Terus ngelewatin resto-resto ini Dan awalnya kita tuh mau jalan kaki ya Tapi ternyata lumayan juga jalannya Jadi kita naik mobil aja Nah, sudah sampai deh kita di gerbang Broadway teman-teman Sebelum kita bawa kalian semua kelilingin Broadway Kita mau tunjukin satu area namanya Open Door Di Open Door ini banyak kumpulan showroom-showroom Toko-toko untuk kebutuhan renovasi rumah gitu teman-teman Dan juga toko-toko barang-barang estetik dan unik-unik gitu Di dalam sini juga ada satu resto dan cafe yang terkenal Namanya Buranchi Buranchi ini jadi salah satu cafe yang banyak dikunjungin orang-orang Karena tempatnya yang instagramable banget nih Cafe-nya sendiri nyediain menu khas Jepang dan Western Nah, Open Door ini buka dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam ya Jadi kalau kalian lagi main di daerah sini Make sure buat liat-liat ke sini juga ya Nah, habis udah puas liat-liat Open Door Kita tinggal jalan dikit lagi aja keluar Dan udah sampai deh di pintu masuk Broadway Jadi buat yang belum tahu Broadway ini tuh salah satu tempat wisata Yang berkonsep seperti di kota New York US teman-teman Bangunan di sini tuh didesain dan didekor semirip mungkin Dengan suasana di kota New York Kayak di film-film Hollywood gitu deh Buat masuk ke sini Kalian dilarang membawa makanan dan minuman dari luar ya Dan kalau kalian mau ambil video dan foto dengan kamera profesional Atau pakai gimbal dan juga misalkan mau foto pakai kostum di sini Kalian mesti isi izin gitu lewat e-form sebelum masuk ke sini Kayak tadi kita juga dibantu sama sapam buat isi formnya Kalau cuma sekedar jalan-jalan dan ambil foto-foto biasa Itu bisa langsung masuk aja Nah salah satu yang eye-catching banget nih Ada cafe kayak diners-diners yang ada di US ya teman-teman Isinya nih ternyata toko es krim Dan cukup populer loh di sini Dalamnya unik, didesain retro banget Bikin betah deh nongkrong di sini Oh iya untuk masuk ke sini tuh gratis ya teman-teman Dulunya memang harus bayar 30 ribu per orang Kalau ngunjungin pas weekend Tapi semenjak covid katanya sudah digratiskan Ada satu lagi kita lihat desainnya cute banget di sini Yaitu WC-nya teman-teman Dan menariknya tulisan Broadway di depannya itu Katanya sama persis dengan yang ada di Times Square New York Jadi jangan lupa buat ambil selfie di situ ya Nah jadi di Broadway ini selain kalian bisa ambil foto-foto di setiap sudutnya Di dalam sini juga seperti yang kalian bisa lihat Banyak kedai makanan dan minuman Jadi kita bisa sekalian berwisata kuliner deh di sini Dan sebelum kelupaan jam buka Broadway ini Jam 7 pagi sampai jam 10 malam ya Jadi buat yang mau hunting foto Kita saranin sih dateng pas weekday aja Karena kondisinya kalau weekday itu kayak begini Lengang banget, gak banyak orang Kalau weekend tempat ini bakal full banget Dikerumunin orang-orang dan bakal susah buat ambil foto Nah terus kalau kalian ada masuk ke dalam gedung Yang ada tulisan Broadwaynya itu yang gede banget di atasnya Itu bakal tembus ke area ini teman-teman Ternyata pintu masuk Broadway itu Gak cuma dari yang kita masuk di awal teman-teman Tapi ada yang masuknya dari belakang Starbucks Flavor Bliss Nanti tembus-tembusnya ke GS Korean Supermarket Nah area ini tuh ternyata area terbuka Yang ada di belakang resto-resto-resto nya Flavor Bliss Di sini ada mini playground tempat bermain anak-anak gitu Dan toko-toko juga Salah satu yang menarik perhatian kita nih Ada vintage shop teman-teman Kita bawa kalian keliling tokonya ya Di dalam sini kalian bisa ada foto ala pelajar Korea gitu Bisa sewa seragamnya di sini Selain itu juga seperti yang kalian bisa lihat Banyak banget barang-barang vintage di sini Unik-unik banget Pecinta barang-barang jadul Harus banget nih mampir ke sini Ada juga di display radio dan TV-TV jadul Ada yang tau gak nih barang-barangnya udah dari jaman tahun berapa? Boleh kasih tau lewat komen di bawah ya Nah selain itu Yang unik lagi di sini Ada dijual banyak barang-barang fashion second hand teman-teman Dan barang-barangnya itu masih dalam kondisi yang bagus banget Tapi dijual dengan harga miring Kayak barang-barang influencer yang bermerek-merk itu juga ada nih Dijual di sini Buat yang tertarik boleh banget ya Mampir shopping ke sini Nah abis itu kita mau coba mampir ke supermarket Korea Yang ada di sini teman-teman Namanya GS The Fresh Di dalamnya ada banyak jual makanan-makanan dan snack-snack dari Korea Selain itu juga banyak snack-snack dari negara lain Kayak US, Australia dan masih banyak lagi Di dalamnya juga ada tempat makan kayak mini cafe gitu Gak cuman ngejual makanan Korea doang Di sini juga dijual masakan Indo Selain itu juga dijual alat-alat memasak dan penyimpanan Dan kita lihat barang-barang di sini tuh harganya cukup bersaing Dengan supermarket yang lain Daging, sayur dan buah di sini juga kualitasnya bagus-bagus Nah sebelum kita mengakhiri video kita kali ini Kita mau tunjukin ke kalian suasana malam di Broadway Karena kalau malam-malam di sini tuh extra special banget teman-teman Lampu-lampunya udah dinyalain Dan bikin suasana di Broadway ini tuh jadi romantis banget Dan pastinya cakep banget buat ambil-ambil foto cantik Nah kita sendiri lebih prefer suasana malamnya dibanding sore hari tadi Kalau menurut kalian gimana? Kasih tau kita lewat komentar di bawah ya Nah jadi segitu dulu review kita kali ini Mudah-mudahan bermanfaat ya buat para hunter semua Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk like dan komen di bawah ya Dan juga subscribe ke channel kita Supaya bisa ikutin terus perjalanan kita Terima kasih semua sudah menonton Tunggu kita di video selanjutnya ya Bye hunters Atioh! ляis! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Music